Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di desa Meranjatiga, kecamatan Inderala Selatan, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Lima bangunan hangus terbakar di antaranya tiga rumah warga, kantor PLN, serta bangunan bekas kantor Puskesmas Pembantu. Kebakaran juga menyebabkan kemacetan di jalur Inderalaya, Kayu Agung. Petugas madam kebakaran bersama BPBD tiba di lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini peristiwa kebakaran ditangani oleh Polsek Inderalaya.